Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di pembelajaran Creative Content Production Pembelajaran PAI Ini merupakan materi PJJ PAI IAIN Syekh Nurjati Sirbon Jumpa kembali dengan Saluki Kali ini kita di pertemuan yang ketiga Dengan tema adalah Penulisan Konten Agama Teknik penulisan yang efektif untuk konten agama Ini ada beberapa yang harus diperhatikan Yaitu yang pertama adalah ketepatan dan keakuratan Di ketepatan dan keakuratan ini Pastikan konten yang dibuat adalah Berlandaskan informasi yang benar dan akurat Sebagai penulis konten agama Kita bertanggung jawab secara etik Untuk menyajikan ajaran agama dengan ketepatan yang akurat Kemudian gunakan bahasa yang mudah dimengerti Di sini hindari penggunaan bahasa yang terlalu rumit Yang dapat mempengaruhi tujuan kita Sehingga malah si audiensnya tidak mengerti Kemudian yang ketiga adalah struktur yang jelas Di sini gunakan struktur jelas sesuai dengan konsep yang akan disampaikan Ini termasuk dengan penggunaan paragraf Kemudian penggunaan subjudul dan poin-poin ponting Nanti akan ada contohnya untuk struktur dari sebuah konten sederhana Kemudian ada gaya penulisan yang memikat Gaya penulisan yang memikat ini Menciptakan penulisan yang bisa menarik perhatian Gunakan kata-kata yang kuat Cerita yang relevan Dan pertanyaan yang retoris Yang meningkatkan minat audiens Kemudian gunakan contoh dan ilustrasi Untuk membantu penjelasan Gunakan contoh dan ilustrasi yang konkret Nah contoh dan ilustrasi ini akan membantu audiens Dalam memahami konsep agama yang lebih baik Misalkan seperti ini Misalkan dicontohkan kita sedang mengajarkan gerakan sholat Nah disini gambarkan Misalkan kartun ya Tentang gerakan sholat Nah untuk yang lebih menarik lagi Kartunnya dalam bentuk gif Bapak ibu bisa mendownload dengan Mudah di internet dengan keyword Misalkan gerakan sholat animasi Gif Nah nanti akan diberikan kartun yang bergerak Kalau misalkan hanya ilustrasi kartun Gerakan sholat Nanti akan dihasilkan begini Nah ini diambil dari Sholat vektor stok Ilustrasi sholat yang bebas royalty Kemudian Keterbukaan terhadap berbagai perspektif Meskipun kita menyampaikan ajaran agama Penting untuk mencerminkan keterbukaan terhadap berbagai perspektif Pemahaman Yang berbeda Sehingga tidak menyinggung orang-orang yang lain yang berbeda dengan kita Kemudian penggunaan kutipan dan teks suci Jadi maksudnya kita mengambil dari ayat Al-Quran Maka alangkah lebih baiknya di cek and recek Lebih bagus lagi dari sumber aslinya Kita bisa menggunakan copy paste Nah disana lebih terjamin Tidak akan ada perubahan Karena biasanya ada perbedaan device Itu bisa mempengaruhi penulisannya Kemudian kejelasan dalam pesan dan tujuan Pastikan bahwa pesan agama Yang kita sampaikan Itu terdefinisi dengan baik Yang selanjutnya adalah sederhana dan singkat Jadi kita gunakan kata-kata yang sederhana Hindari jargon yang rumit Lebih baik menulis kata yang sederhana, singkat, dan mudah dipahami Kemudian menghormati keberagaman Kemudian menggunakan analogi dan metafora Nah ini kadang-kadang analogi dan metafora Dapat membantu dalam menjelaskan konsep agama yang kompleks Kemudian yang selanjutnya Edit dan koreksi Nah ini adalah langkah yang paling penting ya Kita tetap harus mengecek kembali penulisan di konten agama ini Kemudian uji kelayakan audiens Uji kelayakan audiens itu maksudnya Kita cek dari hasil kita itu kepada teman untuk mendapatkan umpan balik Nah Untuk penyusunan outline dan struktur konten Itu kita harus bisa menyusun outline dan struktur konten kita Yaitu langkah awal untuk penulisan dan produksi konten Nanti di tugas hari ini Saya akan meminta bapak ibu untuk membuat struktur konten yang akan dicontohkan di penjelasan hari ini Struktur konten adalah bagaimana kita mengorganisir ide-ide ini dalam urutan yang mudah dipahami Nah berikut ini cara untuk menyusun outline dan struktur konten yang efektif Yang pertama yaitu tentukan tujuan dan audiens Yaitu pertama tentukan tujuan konten kita Kemudian apakah kita ingin mengedukasi, menghibur, mempengaruhi Nah kemudian siapa target audiensnya Kemudian susun tujuannya Kemudian identifikasi topik Identifikasi topik itu tentukan topik utama Kemudian ini yang akan menjadi sentral dari konten kita Yang selanjutnya adalah buat daftar subtopik Nah dari topik yang sudah kita tentukan Kemudian buat daftar subtopiknya apa Di bawah topik utama itu akan ada subtopik atau ide-ide utama yang akan dibahas Ini adalah poin-poin penting yang akan dikembangkan dalam konten yang akan kita buat Yang selanjutnya adalah organisasi konten Tentukan bagaimana kita mengorganisir subtopik yang akan kita buat Kita bisa buat urutan kronologis Kita juga bisa buat urutan sebab-akibat Urutan perbandingan Dan kontras Atau bisa juga mengkelompokkan berdasarkan tema Kemudian yang selanjutnya adalah buat heading dan sub-heading Setelah kita membuat daftar topik Kita buat heading dan sub-heading Untuk masing-masing Ini akan membantu mengorganisir konten secara visual Jadi dari hal-hal ini Yang akan kita buat itu adalah draftingnya Jadi pada saat kita membuat konten Itu tidak langsung di depan komputer Kemudian misalkan kita mau buat video Atau kita di depan kertas Menggunakan gambar Kita buat ilustrasi Itu tidak langsung menggambar Atau tidak langsung merekam Tapi kita buat draft dulu Jadi semacam sebelum membuat sutradara membuat narasi Atau membuat teks Itu dibuat dulu cerita kasarnya Nah hari ini kita akan mempelajari cerita kasar tersebut Ini contoh yang tadi Nah contoh yang pertama Misalkan kita membuat sebuah artikel Jadi konten itu tidak melulu sebuah video Bisa juga kita membuat artikel atau paper Misalkan artikel pendidikan agama Nah yang harus kita buat Seperti yang tadi kita contohkan Yang pertama adalah harus membuat judul dulu Ini ya Judulnya dulu apa Judulnya apa Kemudian sesudah judul Yang selanjutnya adalah Pendahuluan Nah disini ada pengenalannya atau pendahuluan Misalkan artikel ini akan menjelaskan konsep kepemimpinan Pemimpinan dalam Islam Dan bagaimana Islam mendorong kepedulian sosial Sebagai aspek penting dalam kepemimpinan yang bertanggung jawab Ini adalah sebuah contoh ya Dari judul Mengajarkan kepedulian sosial dalam Islam Nah disini yang dinamakan Subtopik itu ada tiga Subtopiknya ada konsep kepemimpinan dalam Islam Kemudian ada kepedulian dalam Islam Kemudian tindakan kepemimpinan yang bertanggung jawab Nah di dalam subtopik ini Kemudian ada sub-subtopik lagi Ya misalkan di dalam konsep pemimpinan dalam Islam Disini dituliskan Islam mengajarkan bahwa kepemimpinan adalah amanah yang harus dijalankan dengan keadilan dan kebijaksanaan Dan seterusnya Nah yang ditekankan disini yang saya akan jelaskan bahwa sebuah artikel itu memiliki judul yang paling minimalis Punya judul Kemudian punya pengenalan atau introduction Kemudian punya isi Kemudian punya kesimpulan Nah selanjutnya contoh yang berikutnya adalah Ini sebuah materi Misalkan materi pengajaran agama Contoh yang kedua sebuah materi Jadi yang pertama adalah artikel Kemudian yang kedua adalah agama Dalam sebuah draft itu tidak ada perbedaan Yang berarti ya sama aja Isinya adalah judul Ini ya Judul Kemudian introduction Atau pengenalan Kemudian disini ada subtopik 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 Kemudian ada penjelasan dari subtopik Nah kemudian diakhiri Berbeda dengan kesimpulan Ini contohnya Jadi antara contoh satu Dan contoh yang kedua Itu tidak ada Perbedaan yang berarti ya Isinya adalah judul pengenalan isi Isi itu berisi Subtopik Yang di dalamnya ada penjelasan subtopik Ya poin-poin pentingnya Kemudian diakhiri dengan kesimpulan Oke Selanjutnya Di contoh tiga Misalkan kita mau buat kontennya Misalkan sebuah podcast Podcast agama Nah disini Judulnya Biasanya judul dari sebuah podcast itu adalah episode Misalkan disini ceritanya Menjelajahi keanekaragaman agama di dunia Sama dengan yang sebelumnya Isinya adalah introduction Pengenalan Kemudian subtopiknya Apa? Subtopik 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 Kemudian kesimpulan Yang di dalam subtopiknya ada penjelasan Oke Jadi Misalkan bapak ibu sudah memilih topik di minggu yang lalu Maka Kira-kira akan membuat Apa di produknya Ya Apakah membuat artikel Apakah membuat Materi Apakah membuat video Apakah membuat podcast Itu Diawali di Produknya Jenis produk Kemudian Akan diberi judul apa Nah Diberi judulnya disini Ya Ini adalah judulnya Kemudian Bapak ibu mulai menuliskan pengenalannya seperti apa Kemudian Subtopiknya apa Subtopiknya Ya Kemudian Diakhiri dengan Kesimpulan Ya Itu ya Bapak ibu ya Nah Selanjutnya Saya akan jelaskan lebih lanjut tentang podcast ini Nah Apa itu podcast Ya Podcast Terdapat sebuah proses diskusi menarik Yang disajikan secara santai Jadi kalau tokoh di Indonesia yang Sangat booming sekali dalam podcast Untuk yang pertama kali Itu adalah Deddy Cobuser Ya Dimana Pada saat Sekali podcast itu Bisa ribuan Bahkan mungkin ratusan ribu yang menonton Ya Mungkin jutaan ya Kemudian podcast Merupakan salah satu media konten yang banyak mendapat perhatian masyarakat Ya Sebab terkesan lebih fleksibel dan intens Apabila dibandingkan dengan siaran radio pada umumnya Nah Podcast ini Tidak melulu harus ada visual Ya Ada juga podcast yang Dilakukan melalui Radio Ya Kemudian Istilah podcast sendiri pertama kali Itu diajukan oleh seorang jurnalis The Guardian Bernama Ben Hammersley Di tahun 2004 Dengan Kata podcast sendiri Memiliki kepanjangan Play on demand Jadi Dijalankan Kalau misalkan butuh Ya Dan broadcast Disingkat P-O-E-D B-O-D Pod Kemudian broadcast Diambil cashnya Jadi Podcast Itu ya Itu istilah podcast Yang selanjutnya Peralatan untuk podcast Apa aja sih Yang Peralatan podcast yang serius Ya Saya jelaskan ini yang serius Kalau nggak serius Ya bisa aja Ya pakai HP aja bisa Ya Kalau misalkan serius Itu Perlu yang namanya Mikrofon Ya ini seperti Yang di depan saya ini Ya Mikrofon Kemudian Arm Armnya Ya Tangannya Kemudian ada Headphone Ya Headphone Seperti ini Ya Kemudian bisa juga Yang kecil Seperti ini Cuma Biasanya kurang Pas gitu ya Yang selanjutnya Adalah laptop Atau PC Ini untuk editor ya Kemudian Alat perekam Kemudian Ada Digital audio Workstation Dimana Sebagai Controllingnya Supaya Suaranya itu Bisa didengar Ya Bisa didengar Oleh kita Nah Dengan menggunakan Audio yang model Seperti ini Misalkan Ada hujan Lebat di luar Juga tidak terdengar Ya Belum lagi Ditambah dengan Audio interface Yang digunakan Untuk Mereduce Atau Mengurangi Noise Ya Kemudian Tentunya Ada software Podcast Ya Nah Ini Yang serius Ya Yang serius Membuat podcast Tapi Kalau misalkan Yang sederhana Boleh Enggak Cuman Menggunakan HP Boleh Ya Saya Hanya Mengajarkan Yang Ini Yang serius Kalau Yang biasa Ya Gak Apa Ya Kita Bisa Gunakan Seadanya Pramuka Ya Apapun Jadi Nah Tadi Kan kita Mempunyai Minggu yang lalu Kita sudah punya Tema Ya Sudah punya Tema Untuk Membantu Hidup Pembuatan Kontennya Kita Bisa Gunakan Di Jaman Yang Serba Canggih Ini Kita Bisa Gunakan AI Untuk Membantu Ya Bisa Gunakan Chat GPT Misalkan Atau Bisa Gunakan Proplexity Dot AI Oke Nah Disana Tinggal Kita Minta Saja Minta Misalkan Buatkan Podcast Ya Draft Narasi Podcast Misal Atau Buatkan Apa Garis Besar Dari Artikel Untuk Membuat Konten Dengan Judul Apa Nah Nanti Akan Dibuatkan Oke Yang Beginian Pasti Bapak Ibu Harusnya Sebagai Mahasiswa Pandai Saya Nggak Enakan Kalau Nganjar Selanjutnya Tools Content Creator Production Nah Kalau Serius Ini Saya Bilang Serius Kalau Nggak Serius Hp Cukup Nggak Perlu Macem-macem Nah Kalau Misalkan Serius Itu Kita Bisa Gunakan Smartphone Atau Kamera Ini Ngambil Kamera Jadi Cukup Satu Smartphone Pun Bisa Sebenarnya Nah Selanjutnya Ada Tripod Tripod Itu Saya Bisa Contohkan Tripod Tripod Nah Ini Saya Contohkan Tripod Tripod Susah Bawahnya Tripod Ya Kemudian Ada Lighting Lighting Itu Biasanya Kayak Lingkaran Putih Lingkaran Putih Di Belakang Kita Untuk Pencahayaan Supaya Lebih Bagus Ya Kalau Misalkan Di Saya Merecord Ini Saya Menggunakan Camtasia Videonya Hanya Ada Di Pojokan Kecil Saja Jadi Saya Nggak Terlalu Memfokuskan Pada Lighting Dan Lain Lain Ya Karena Tidak Good Looking Juga Untuk Dilihat Kemudian Ada Lagi Backdrop Backdrop Supaya Kita Kelihatan Bagus Belakangnya Kalau Yang Artifisial Bapak Ibu Bisa Gunakan Zoom Dimana Backdrop Bisa Dibuat Secara Artifisial Kemudian Ada Aplikasi Editing Banyak Aplikasi Editing Banyak Bisa Menggunakan Macem Sesuai Dengan Kesukaan Kita Kita Nggak Perlu Pinter Semua Cukup Satu Dalami Secara Mendalam Yang Selanjutnya Adalah Laptop Nah Ini Untuk Mengedit Kalau Mau Serius Ya Pakai Laptop Atau PC Dimana Laptop Atau PC Ada Graphic Processing Unit Supaya Lebih Cepat Yang Selanjutnya Ada Mikrofon Nah Kalau Yang Biasa Conten Creator Production Pakai Handphone Aja Bisa Bisa Gitu Boleh Jadi Nggak Harus Ini Semua Punya Gitu Ya Oh Ya Ini Maksud Yang Di Saya Jelaskan Ini Adalah Tools Content Creator Production Untuk Sebuah Karya Video Ya Untuk Sebuah Karya Video Selanjutnya Ini Adalah Langkah Untuk Menjadi Content Creator Itu Yang Pertama Pahami Kemampuan Kita Kemampuan Di Sini Bukan Hanya Kemampuan Dari Pemikiran Tapi Juga Kemampuan Dari Finansial Misalkan Kita Hanya Punya HP Oke Berarti Kita Harus Push Di Situ Di HP Itu Kita Maksimalkan Kemudian Yang Selanjutnya Adalah Platform Platform Ini Adalah Tempat Dimana Kita Menyebarkan Hasil Kreator Kita Yang Dinamakan Platform Disini Yang Saya Maksud Adalah Misal Kita Mau Publish Di Instagram Maka Dari Cara Shoot Atau Cara Membuat Konten Atau Cara Membuat Gambar Semuanya Ditulis Dalam Image Video Yang Dalam Bentuk Portrait Jangan Landscape Nah Misal Kita Mau Buat Platform Youtube Youtube Apa Dulu Mau Short Atau Video Kalau Video Bagusnya Menggunakan Landscape Ya Landscape Itu 19 Banding 6 Tapi Kalau Portrait 6 Banding 19 Kebalikannya Berdiri Sama Tidur Gitu Ya Itu Platform Di IG Atau Youtube Atau Bisa Juga Di Twitter Di Twitter Itu Hanya Tulisan Gambar Bisa Juga Video Tapi Tulisan Juga Bisa Apakah Tulisan Merupakan Konten Iya Tulisan Juga Merupakan Konten Apa Gunanya Di Sana Itu Bisa Ngeblast Atau Memarketkan Apa Yang Menjadi Tujuan Kita Supaya Orang Lain Paham Oke Yang Selanjutnya Baru Kita Buat Konten Plan Nah Ini Adalah Perencanaan Untuk Konten Kreatornya Apa Aja Perencanaannya Dari Mulai Berapa 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 Kali Kita Membuat Konten Itu Dalam Jedah Waktu Tertentu Kemudian Temanya Tentang Apa Kemudian Isinya Tentang Apa Nah Itu Ada Perencanaan Bukan Berarti Kita Bangun Tidur Langsung Bikin Video Enggak Ya Walaupun Sehebat Ata Halilintar Itu Sudah Ada Tim Kreatif Kontennya Dimana Ata Halilintar Itu Sebagai Aktornya Kemudian Di belakangnya Itulah Yang berpikir Hari ini Mau bikin Apa Oke Yang Terlihat Jelas Itu Pada saat Podcast Deddy Kobuser Itu Di belakang Layar Itu Ada Tim Kreatif Yang Merencanakan Siapa Yang Dipanggil Untuk Podcast Selanjutnya Tentunya Orang-orang Yang Menarik Yang Menarik Yang Bisa Booming Pada saat Ditayangkan Kemudian Ini Yang Yang Paling Penting Jam Terbang Jadi Bapak Ibu Kalau Misalkan Baru Bikin Konten Satu Dijamin Berakakan Tapi Ini Harus Diasah Terus Menerus Nanti Juga Akan Bagus Berapa Yang Kira-kira Bisa Bagusnya Ya Bisa 10 20 20 20 Kali Misalkan Bapak Ibu Membuat Tutorial Pada Saat Membuat Tutorial Yang Kedua Puluh Itu Tidak Ada Lagi Nervous Mudah Saja Untuk Membuatnya Oke Selanjutnya Oh Sudah Selesai Ternyata Ya Nah Tugasnya Sekarang Tugasnya Bapak Ibu Buat Draft Rencana Konten Dari Materi Yang Dipilih Ya Jadi Minggu Lalu Sudah Milih Materinya Tempatnya Dimana Kemudian Hari ini Adalah Kita Tulis Jadi Judulnya Itu Apa Nanti Itu ya Kemudian Pendahuluannya Isi Kemudian Sub-sub Temanya Apa Kemudian Kesimpulan Bapak Bapak Ibu Bisa Menggunakan Cat GPT Untuk Nanya Isinya Apa Boleh Kita Gunakan Semua Teknologi Yang Ada Supaya Lebih Mudah Untuk Mengerjakannya Bapak Ibu Ketik Dalam Word Supaya Gampang Kemudian Biasa Kita Kumpulkan Via Form Yang Ada Pada Deskripsi Atau Saya Share Juga Di Portal Bapak Ibu Cukup Mengisi Form Tanda Kehadiran Nanti Kita Diskusinya Menggunakan Youtube Aja Di Youtube Kolom Komentar Isi Disana Supaya Gampang Saya Biasanya Kalau ada Komentar Langsung Muncul Di Notifikasinya Di HP Karena Saya Di Youtube Ada Di HP Sedangkan Di Portal Ada Yang Komen Tidak Ada Feedback Langsung Atau Alert Sehingga Lebih Mudah Menggunakan Youtube Atau Bisa Juga Kita Diskusi Di Ruang Kelas Kita Yaitu Di WA Oke Itu Saja Bapak Ibu Semoga Jelas Penjelasan Saya Hari Ini Tetap Bersemangat Kerjakan Tugasnya Itu Saja Mohon Maaf Jika Ada Penyampaian Yang Salah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Tidak